oke sekarang pukul 4 lewat 26 ya ataupun juga setengah 5 jadi ini adalah waktu dimana koral-koral saya itu mengembang dengan sangat maksimal ya saya mau update kondisi dari koral-koral saya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi di video saya sebelumnya saya sudah apa ya sudah membuat video tentang adding new corals ya into my new reef tank jadi ada penambahan coral di dalam reef tank sederhana saya ini dan sekarang kita lihat ya update dari koral-koral tas jadi kalau di bagian bawah nih saya suka miti corals ya dan juga zoa sebenarnya ini apa ya zoanya nanti enggak enggak bakal disini ya tapi ini untuk sementara saya tempatkan aja disini saya enggak tahu ini id nya tapi ini zoa biasa tapi warnanya cantik ya warnanya warna merah orange gitu sangat terang sekali dan ini sudah mekar sempurna ya dan ini menu saya ini ada beberapa warna nih dalam satu poloni ada yang warnanya biru hijau dan juga merah jadi cantik ya kalau ini kemarin zoa yang saya dapatkan dari salah satu penghobi juga di kota Medan ini jenisnya Gatorade kalau ini beladona ya dan ini dibawah saya tempatkan yufilia ya saya mau yang warna merah-merah nih dibawah oke di bagian atas ini ada diskosoma merah kemudian ini ini anemon saya nih tadinya saya tempatkan di dalam gua itu kemudian dia pindah ke ini pindah kesini dan mengembangnya luar biasa ya jadi malah menutupi koral-koral yang lain di sini ada beberapa koral yang ditutupin itu ada jamur yang ditutupin ya prodaktis ya kemudian itu jadi kurang maksimal tuh si Montipora Capricorn saya ya jadi karena tertutupi oleh si ini nih si anemon genteng yang mekarnya luar biasa ini jadi dia malah nggak kebagian cahaya tuh oke ini ada bubble koral tapi memang dari awal dia di pengiriman ya nggak terlalu maksimal jadi agak kurang sehat menurut saya kemudian ini ada palitoa ada polip kancing itu ada ini ada sinarina hijau ini jamur-jamurannya semua mekar maksimal ya ini ada rodaktis juga warna orange ini rodaktis hijau ya bubble nya udah mulai pada keluar semua ya ini juga ada rodaktis dan diskosoma dan ada zoa juga zoanya mekar-mekar semua nih ini ada goniopora ada batu jeruk kemudian ini ada polip kancing hijau ini lagi apa ini si payungan lagi nggak keluar tentaklenya ya di bagian atas ada goniopora ada alviopora ya ini ada batu hiu kemudian disini ada gsp ya green star polip dan juga ini batu hiu juga nih batu hiu warna hijau muda dan itu warna ya warna pink nih di belakang itu ada polip kancing juga oke itu dia update dari rift tank sederhana saya ini ya 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 nyerah nyerah dan ya yang berus seman ini apa nyerah yang wang dengan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton